Intro Jadi pada dasarnya untuk rambut rontok dan berketombe memang pada dasarnya kita harus bedakan dulu apabila rontok karena memang faktor hormonal kita harus lihat dulu kausa dari faktor genetisnya tersebut yang bikin kerontokan rambut tersebut jadi pada dasarnya memang masing-masing penata laksananya itu berbeda-beda kalau misalnya memang dari jamur ketombe itu kan disebabkan oleh jamur jadi kita harus hilangkan dulu penyebab timbulnya jamur itu sendiri penyebab ketombe ya bisa memang dari obat-obatan atau shampoo yang mengandung obat anti jamur atau memang dari pola hidupnya yang kita perbaiki untuk mencuci rambut pada dasarnya bisa setiap hari atau tergantung dari kebutuhan apabila pasien-pasien atau orang-orang yang memiliki rambut cenderung kering itu bisa dilakukan 2 hari sekali atau mungkin 5 kali dalam seminggu selamat menikmati